Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, anak-anak Pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali Dalam kondisi pandemi sepanjang ini Kita tetap harus disiplin dalam protokol kesehatan Semoga kita selalu diberi kesehatan Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Pada kesempatan kali ini Melanjutkan kemarin tentang konsep dasar CAD Dan kemarin anak-anak sudah memperhatikan Cara menggambar dengan CAD Kali ini kita akan melanjutkan dengan CAD yang berikutnya Yaitu tentang Menggambar dengan Koordinat polar Jadi dua dimensi Tapi dengan koordinat polar Kompetensi anak-anak yang nanti kita jalani hari ini Nah ini Kompetensi dasar Memahami sistem koordinat pada CAD dua dimensi Kalau kemarin Semen hanya menggambar Jadi pola-pola Seperti kotak Lingkaran Ada kotak Ditambah ada radiusnya itu Terus polikon Head dan lain-lain Sekarang kita Lanjutkan di kompetensi dasar Yaitu memahami sistem koordinat Jadi cara menggambar Nanti teralur Ada langkah-langkahnya Untuk pengetahuannya Yang atas ini Dan nanti keterampilannya Kita kunjung kerjanya Dengan menerapkan sistem koordinat pada gambar Dua dimensi Ini kata penyampaian kompetensi Bahwa anak-anak nanti menjelaskan Sistem koordinat polar pada gambar dua dimensi Menganalisis langkah-langkah menggambar Jadi menentukan Atau menganalisis langkah-langkah menggambar Dengan koordinat polar Alurnya bagaimana Untuk ujung kerjanya Anak-anak mengoperasikan komputer dan handphone Nah ini Ini nanti Kita Aplikasikan Bahwa di autocad ini Nanti kita integrasi di handphone juga Di handphone nanti sama Tool-tool yang ada di software komputer Alphabet itu Nanti ada di aplikasi Yang namanya JNA-CAD Jadi anak-anak nanti bisa Menggambarnya di rumah Dengan aplikasi JNA-CAD Untuk menerapkan sistem koordinat pada gambar dua dimensi Jadi gambar Seperti yang di gambar di komputer ini Tapi nanti dilakukan di HP Karena kita kondisi menentukan pandemi Pembelajaran tata buka juga terbatas Jadi kita Biar tidak ketinggalan Keterampilan kita Kita coba gambar di Handphone kita Nanti langkah-langkahnya Instalasi Saya berduing ya Terus Yang terakhir Anak-anak bisa menggambar dua dimensi Dengan sistem koordinat pola Menggambarnya Habis ini langsung kita Ke Materi pembelajaran Kemarin untuk Presensi Tetap ya Presensi kemarin Sudah saya Di classroom Ya Classroom kemarin Sudah saya Linkkan Sama seperti kemarin Jadi nanti Presensinya Lagi ini Classroom Ya Nama Kalau harinya kan Selalu mengikuti hari Dimana Anak-anak langsung Ngeklik itu Nanti Terekat otomatis Di sistem Ya Kita buka Aplikasinya AutoCAD Ya Langsung Langkah kerjanya Cara membuatnya Itu bagaimana Kalau kemarin Sampai tinggal Klik Butuh Berapa Diameter Tinggal Di zoom Atau Jadi Jadi Kita kerja Misalnya Oh segitiga Segelima Segelima Ataupun Kota Sekarang kita Realisasikan Dengan Ukuran Langkah kerja Dengan Koordinat Pola Nah ini Kelihatan ya Nah ini Nanti Nanti Koordinat Pola Yang kita pakai Yaitu Di kuadran 1 Kuadran 2 3 Dan 4 Langkah Gambarnya Langkah Gambarnya Itu alunnya Kalau Nanti Garis itu Kita arahkan Ke kanan Berarti Disitu 0 Derajat Kalau Ke atas 90 Kesamping 180 Ke bawah 270 Coba Kita Langsung Ke Praktek ya Nanti LKPD Disitu Ada Pertahuannya Apa Sebenarnya Cuma Tiga Soal Isen Dikerjakan Yang sudah Saya sampaikan Di classroom Semuanya Ada Anak-anak Mencari Nanti Jika Tidak Ada Anak-anak Mencari Dari sumber Yang lain Cuma Tiga soal Tiga soal Isen Di pengetahuan Kita langsung Ke praktikum Untuk Menggambar Dua dimensi Dengan Koordinat Pola Angka Angka Kerjanya Sama Membuat Garis Kita Fokus Ke Membuat Garis Klik Line Klik Satu Titik Nah Ini Klik Satu Titik Add Saya ketik Add Add Shift Terus Angka 2 Tahu Ya N Yaudot Terkong Terus 15 Tinggal Saya ketik 15 Add 15 Sudutnya Shift Sudut Oke 90 Karena Saya Ke Atas Saya Enter Dia Sudah Jadi 90 Panjang Arah 90 Ke Atas Panjang 15 Terus Kita Buat Kotak Jadi Alurnya Tadi Berarti Tadi Tinggal F 15 Sudutnya 90 Perlangan F Berapa 15 Lagi Karena Lebarnya 15 Sudutnya 0 Karena Ke Kanan Harus Ngiputi Alurn Oke Ya Enter Sudah Jadi Most Nya Jangan Dipegang Saya Nggak Pegang Most Sama Sekali Cuma Saya Harapkan Ya F 15 Sudutnya Kebawah 270 F 15 Sudutnya Berapa 180 Enter Sudah Jadi Kota Pertama Lain Saya Lanjutkan Di sini Di sini Nutup Saya Langsung Ke Atas Berarti Sebaru 15 7 5 7 5 Enter Sudutnya 90 Oke Nah Ya kan 90 Kita buat Langsung Dari Sumpu Add 15 Lagi Sudutnya 0 Enter Nah Kalau Dari Garis Subuh Berarti Tinggal Membagi Diameter Diameter Atau Kota Yang Kedua Diameter 10 Berarti Dibagi 2 Langsung Berapa 5 Terus Ke Akhir Bengung Bengung Tadi Diberangi Terus Dibagi Nah Ini Langsung Dibagi Makanya Buat Garis Subuh Nah Ini Misalnya Saya Mau Kebawah Nanti Alurnya Ikuti Sampai Nulis Kalau Kebawah Sampai Atas Ya Add 5 Sudutnya Kebawah 2 7 10 Enter Add 5 Lagi Sudutnya Berapa Nol Oke Nah Jadi ya Nah Ini saya deser aja Mostnya Biar gak mengalangi Biar tahu Kalornya Add 10 Langsung Sudutnya 90 Add 5 Sudutnya Berapa 180 Enter Sudah jadi Jadi kotak kedua Tapi kita ikuti Alur lagi Mulai dari Tengah Berarti Add 5 Sudutnya Kebawah 270 Add 5 lagi Sudutnya 0 Enter Sudah jadi Kotak yang kedua Gimana Gampang atau Susat Gampang Gampang ya Gampang nanti Saya cek Hasilnya Gampang nanti Gampang nanti Di nomor kerja ini Sudah saya Itu kan Gambar kerja Dibuat Ya Sekarang Silahkan dibagi Masurya Silahkan dibagi Masurya Dikasih Dikasih nama ya Nanti pengetahuan Dikerjakan Terus prakteknya Dikerjakan Oke Untuk pengetahuannya Saya kasih waktu 20 menit Untuk keterampilannya Saya kasih waktu 30 menit Untuk merealisasikan gambar BKPT yang dikerja Untuk komitmen Dikasar Yang selamat Nah Jika kita sudah Memperkerja Silahkan Nanti kita kolaborasi ya Bagi yang Nanti kesulitan Nanti temannya Yang mengajari ya Oke Silahkan dilanjut Mengerjakan dulu Nanti Untuk yang kesulitan Bisa langsung Ke Temannya sendiri Akan bisa Nanti Para alkohol Bisa semuanya Jadi yang Tadi sudah selesai Menggambar Bisa mengajari Yang belum selesai Mungkin kesulitan Untuk Menggambar Oke anak Paham ya Siap Lanjutkan Kerjaannya Nanti saya lihat Perkembangannya Ya Ya Oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa di pipi masjid ya, silahkan di pipi berdoa dulu. Terima kasih. 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 Terima kasih.